Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips membeli mobil bekas agar tidak merongrong tabungan kita. Membeli mobil bekas bisa menjadi alternatif yang baik untuk menghemat uang, tetapi kita perlu berhati-hati agar tidak salah memilih mobil bekas yang bisa membuat kita mengeluarkan lebih banyak uang. Berikut ini adalah 4 tips yang perlu diperhatikan. Riset terlebih dahulu Sebelum membeli mobil bekas, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu, cari tahu harga pasar mobil bekas yang ingin kita beli dan bandingkan dengan mobil bekas lainnya untuk mendapatkan harga terbaik. Selain itu, cari informasi tentang penjual mobil bekas seperti rekam jejak transaksi dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Jangan lupa juga untuk riset harga spare part dan ketersediaan suku cadang mobil incaran kita. Pastikan surat-surat lengkap Setelah melakukan riset, saatnya bertemu dengan penjual mobil bekas. Pastikan untuk memeriksa dokumen kepemilikan mobil bekas yang akan kita beli. Pastikan STNK dan BPKB mobil bekas tersebut asli dan nama pemiliknya sesuai dengan yang tertera di dokumen. Periksa juga kewajiban pajak yang sudah dibayar oleh pemilik sebelumnya dan cek ketersediaan asuransi mobil bekas tersebut. Cek kondisi mobil Sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas, pastikan kita telah memeriksa kondisi mobil tersebut. Periksa komponen interior dan eksterior mobil seperti AC, lampu, head unit, speedometer, wiper, dan lainnya. Periksa juga kerusakan yang mungkin Anda, seperti baret atau penyok. Pastikan lampu mobil masih menyala dengan baik dan periksa juga kompartemen mesin mobil. Jika perlu, gunakan jasa inspektor mobil untuk meminimalisir risiko mendapatkan mobil bermasalah. Tanyakan kunci cadangan Sebuah mobil keluar dari dealer dengan sejumlah kelengkapan, salah satunya ialah kunci cadangan. Oleh karena itu, tak ada salahnya menanyakan keberadaan barang ini ketika hendak membeli mobil bekas. Keberadaan kunci cadangan akan sangat berguna, terutama pada mobil yang sudah dilengkapi e-mobilizer. Jika kita tidak ingin repot mencari mobil bekas, kita bisa menggunakan platform jual-beli mobil bekas terpercaya. Mobil-mobil bekas yang dijual di platform tersebut dijamin legal dan berkualitas. Ada juga beberapa platform jual-beli mobil bekas lainnya yang terpercaya. Dengan mengikuti tips-tips di atas, kita dapat membeli mobil bekas dengan lebih aman dan menghindari merongrong tabungan kita. Jadi, selamat berburu mobil bekas!